Perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Nuggini. Jadi, Perkebunan sawit sulap daerah miskin jadi sentra ekonomi baru, Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kementan, mengakui peranan kelapa sawit untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Selain itu, kelapa sawit menunjukkan kontribusinya bagi pemenuhan pangan di dalam negeri bahkan dunia. Berdasarkan riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Pasti, perkebunan kelapa sawit mampu membangun daerah miskin dan terbelakang untuk menjadi sentra perekonomian baru. Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Setelah era bisnis HPH, hak pengusahaan hutan, berakhir, muncul kota mati atau kota hantu. Karena ekonomi tidak bergerak, imbasnya, masyarakat setempat menjadi miskin. Disinilah, peranan kebon sawit rakyat yang merestorasi lahan eks HPH menjadi daerah produktif dan lestari secara lingkungan. Selain itu, perekonomian mulai bergerak dengan hadirnya perkebunan sawit, jelas tungkot. Dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebon sawit dengan ekonomi di perdesaan dan perkotaan. Nilai transaksi masyarakat kebon sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp202.10 triliun tahun dan masyarakat kebon sawit dengan ekonomi perdesaan sebesar Rp59.80 triliun tahun, pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Nugini. Jadi, di mana ada perkebunan sawit di situ kemiskinan turun. Karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ucap dia. Penciptaan lapangan kerja mencapai 2,73 juta orang di negara tujuan sawit. Dari sisi income generating sebesar Rp38 triliun untuk program hilirisasi minyak sawit di negara importir. Kita, Indonesia, negara eksportir mampu meningkatkan kinerja sawit. Begitu pula di negara importir kesempatan kerja meningkat. Itu terjadi di India meningkat, China dan Uni Eropa, ujarnya. Sebenarnya UE, Uni Eropa, pura-pura saja menolak sawit sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun. Papar tungkot pengamat kehutanan, Dr. Bejo Santoso mengungkapkan industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Herinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Devisa kelapa sawit tahun 2018 sebesar Rp240 triliun. Kelapa sawit mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Direktur Tanaman Taunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Herutri Widarto menyebut total luas lahan sawit 16,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, luas perkebunan sawit rakyat 6,72 juta hektare. Sementara itu, potensi peremajaan. Sawit rakyat 2,78 juta hektare dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih telah menonton!